hai 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 kemudiannya banjir ya banjir ini tapi sudah mulai keringan nih setinggi sepatu but nih ini kami mau menuju lahatnya selama ini dibiarkan kan memang gara-gara banjir ya ya diliburkan lah telah ada beberapa nih ketika kami menuju lahan yang terpaksa meninggalkan sendal ini sendal ditinggal aja di sini nih ya baik anak-anak ya kebetulan enggak pakai sepatu bot ya tidak banyak taruh di keranjang sepedanya aja seperti ini sahabat tani lokasinya kami bisa dilihat ya wah emang jalannya lecak ya ini sudah mulai kering ya Pak lewat situ Pak kewalaan nah beginilah banya korong masuk ke kebun ini lah ini pakisan ya memang kebetulan lahan ini ada agak jauh ya dari rumah ya lahan ini lahan terpencil lahan terpencil ya di pulau di pulau nih hehehe hehehe Oke sahabat tani seperti inilah terjuangan jalan ke sini hehehe ini harus selalu dibersihkan seperti ini sahabat tani jadi kita lewat nanti dia enak ini kemarin sempat-sempat tarantaran banjir kalau tak dibersihkan ini nutup ya ya nutup ya karena pakisan ini dia merambat sahabat tani ya rambat dia ini pun bisa jadi sayuran nih bisa kucuk-kucuknya ini bisa jadi sayuran nih sahabat tani kucuknya nih bisa ini ada orang yang selalu ngambil ini iya seperti ini sahabat tani ya oke oke sahabat tani ini kemarin ini ya sampai ke sini banjirnya sahabat tani waktu musim hujan naik nih ya akhirnya lahan ini dibiarkan disini dulu di video saya sebelumnya ini ditanami jagung ya diolah dengan baik sekarang sudah dibiarkan ya seperti ini sahabat tani ini kembali sahabat saya ini menanam sayuran yang setelah surut ya udah mulai kering ya udah apa mulai ini pak ya kering-keringnya di kebun beginilah tentu jalan ada yang becek kan ada yang kering masih becek jadi kendaraan belum bisa masuk tidak bisa masuk kalau musim kering ini kami kendaraan sampai ke sini kalau musim kering nih Honda sampai ketujuan sini ini lumayan jauh nih ke dalam ya seperti inilah ya sekitar setengah kilo lah dari parkiran motor ini lahan sahabat kita ini dibiarkan nih masih ini belum diolah ya kayaknya ini bakalan lama dia mau olah nih ada bekas-bekas ini baru penanaman baru Pak ini 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 habis tenggelam kemarin nah mulai kering baru baru kita tanam kembali ya iya ini balik ya lainnya masih semak belum bisa garap masih semak ini nanti dirondap ya biar cepat biar cepat ya kerjanya bisa kita lihat sahabat Tani tangkungnya sudah mulai subur kembali ya ini yang agak tinggi kan bener wah ini ini kompos-kompos untuk nanam sayur itu ya untuk campur-campuran campur saya coba lihat sahabat Tani ini memang memang telaten ya nggak 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 dibiarkan ya ya itu agak ini kemarin waktu musim hujan masih bisa tetap digarap ya bisa itu Pak agak tinggi ya tinggi ya cuma jalannya aja yang jalan aja yang tenggelam hahaha seperti ini sahabat Tani ya bisa kita lihat lahan ini selalu diolah ya walaupun kemarin sebagian ada yang sudah terendam ya ini di nah itu timun mengalami tenggelam kemarin tapi kemarin tenggelam gagal itu depannya masih ada airnya sangat tinggi permukaan air ketika di musim hujan dia tertampung air hujan itu sahabat Tani apalagi dalam posisi air pasangnya dia naik dia airnya seperti ini sahabat Tani Hai kami masih pingin terus melihat ya ini udah dipersiapkan bahan-bahan untuk lanjarannya mungkin nanam koyong nanam nah ini hari ya ini jalan penyeberangan ke tepi kanal Pak nah ini hati-hati Pak ya waktu musim kemarau ini tidak dipasang ya ini kalau musim hujan yang kemarin ini tenggelam tak ada jalan-jalan tak ada nampak ya ademannya ya memang bisnis sengaja dibikin sendiri ya sengaja bikin sendiri aduh wah ini ini sayuran yang ditanam di video saya sebelumnya kembali saya mengunjungi kesini baru disinilah pusat-pusat penanaman sayuran di daerah kami bisa nih habis tenggelam kemarin baru bisa tanam lagi mulai lagi ini tenggelam semua nih ya saya tak bisa datang disini segini airnya Pak jadi tidak bisa kita tanam lama sampai ke apa ya ya sampai ke atas sini ini nampak nih jam apanya nih lumut-lumutnya masih ada di atas kelihatan sahabat Tani tapi sekarang sudah mulai 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 yang saya ulas di video saya sebelumnya sahabat Tani ketika tanah ini udah sudah tawar udah enak unsur keasamannya sudah not netral tiba-tiba banjir sahabat Tani kembali dari awal mengolah lahan ini seperti itu kendalanya Mas ya Iya ini ya bisa dikatakan udah kembali diolah setelah banjir lewat ya sahabat Tani wah ini bayamnya sudah mulai bagus ya nah mulai lagi Pak nanti ini disini tak bisa ditebak air itu tiba-tiba melowap naik melowap naik nah ini nampak sahabat Tani hujan habis kena rendam semua ya habis kena rendam dirondap dia nih padahal lahan ini sebenarnya sedikit tinggi nih tinggi cuman kalau pas banjir kanal ini semua bisa penuh penuh air ya ini di samping kanal sahabat Tani kalau hujan lewat ini naik dia tetap surah hujan tiga hari aja berturut-turut sudah naik di air dia nggak ada pagung ya tak ada Pak tak ada pagungnya tak ada pengeluaran air sini seperti ini kembali ditanami setelah musim banjir lewat ya sahabat Tani ini lahan ini sekarang sudah bagus mudah-mudahan kedepannya memang lahan ini cocoknya di saat musim kemarau walaupun nyiram ya walaupun nyiram walaupun nyiram bagus sih musim bagus ya oke 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 demikian ya oke 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 oke